Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Di tengah pandemi COVID-19, penerapan protokol kesehatan 3M, yakni menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuci tangan dengan sabun, wajib kita patuhi, terutama ketika kita sedang berada di tempat umum. Termasuk saat melakukan proses peribadatan, seperti saat ini saya berada di Gereja Katedral Bandung, menjelang malam misa Natal tentunya menerapkan protokol kesehatan secara ketat, untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait protokol kesehatan yang diterapkan di sini, saya akan bertanya langsung kepada seksi humasnya, yakni Mbak Amanda. Halo Mbak Amanda, apa kabar Mbak? Baik. Mbak Amanda, mau bisa dijelaskan kepada kami seperti apa sih Mbak protokol kesehatan yang diterapkan di sini menjelang malam misa Natal Mbak? Oke, dari protokol kesehatannya, pertama mereka harus melakukan, umat itu harus melakukan registrasi secara online, karena kita adanya pembatasan umat, hanya 230 saja yang bisa hadir setiap satu kali misa. Lalu yang kedua, jika kita lihat di sini juga dari jarak duduk, kapasitas duduknya juga berkurang sangat banyak, jadi hanya 30% dari kapasitas gereja. Itu kurang lebih sebanyak 230 orang saja sih. Selain itu Mbak, untuk mungkin dari penerapan maskernya, apakah ada imbauan-imbauan khusus yang mungkin Mbak akan sampaikan pada zaman Mbak? Oke, jadi selama ibadah pun, selama misa, umat tetap diwajibkan memakai masker gitu, lalu harus sering-sering mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan sebelumnya juga sebelum masuk gereja, mereka harus mencuci tangan dulu, dan ada pengecekan suhu tubuh. Mbak Amanda, apakah ada perbedaan khusus dalam perayaan malam Natal sebelum adanya pandemi COVID-19 ini, dan setelah adanya pandemi Mbak? Oke, secara liturgi sebenarnya tidak ada perbedaan, tetap sama dengan tahun-tahun sebelumnya untuk liturginya, untuk aktivitasnya, tapi yang membedakan mungkin jika kita lihat dari sisi dekorasi gereja juga tidak berlebihan, lalu pohon Natal yang besar di halaman gereja pun hilang gitu, karena kita ingin memberikan kesan Natal yang jauh lebih sederhana, merespon dari situasi pandemi seperti ini gitu. Mbak, lalu untuk proses peribadatannya sendiri Mbak, di pandemi COVID-19 seperti saat ini, apakah selain dilakukan secara offline, ini dilakukan secara online atau seperti apa Mbak? Oke, jadi selain dilakukan secara offline, karena adanya pengurangan dari waktu ibadah, maka kita dari pihak gereja juga memfasilitasi secara streaming, secara live streaming di Youtube. Nah, jadi supaya umat-umat yang tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, dapat mengikuti ibadah dari rumah. Terima kasih Mbak Amanda dari atas informasinya. Ya, pemirsa itulah tadi berbagai penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di sini, yang wajib dipatuhi oleh umat menjelang malam misa Natal di gereja Katedral Bandung. Jadi ayo kita terus terapkan protokol kesehatan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga rajin mencuri tangan dengan sabun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Yasmin Atanya Bayuram, Dhani Metro TV. Tetap jaga diri dan seperti pesan orang tua kita, khususnya ibu, yakni rajin memakai masker, sekarang ditambah menjaga jarak, jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air pengalir. Terima kasih telah menonton!